Terima kasih Anda kembali di kabar pagi, pemirsa Wakil Presiden Ma'ruf Amin menginstruksikan Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia agar membahas masalah ucapan salam yang dipraktikan Pondok Pesantren Al-Zaitun. Menurut Wakil Presiden, ketenangan perlu dijaga khususnya menjelang pemilu mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menanggapi video ucapan salam Pondok Pesantren Al-Zaitun, Indramayu, Jawa Barat. Video tersebut memperlihatkan pemimpin Pondok Pesantren Al-Zaitun, Panji Gumilang, mengajak para santri dan tamu undangan mengucapkan salam yang tidak lazim di kalangan umat Islam. Salam yang diajarkan Panji menggunakan bahasa Ibrani dan diucapkan dengan bernyanyi. Ini adalah rekaman acara Al-Zaitun tahun lalu yang baru-baru ini viral. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menginstruksikan Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia untuk membahas masalah tersebut. Ya kita memang mengharapkan jangan adalah ketegangan-ketegangan yang diakibatkan oleh isu-isu agama yang tidak lazim selama ini. Ya oleh karena itu saya minta Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia membahas masalah ini. supaya jangan sampai isu ini ya merba kemudian menjadi kemarahan dari masyarakat. Jadi saya minta Majelis Ulama dan Kementerian Agama membahas ini ya untuk menenangkan masyarakat apa yang dilakukan oleh kita. Saya harus ada penelitian pembahasan yang serius. Wakil Presiden juga menegaskan menjelang pemilu perlu menjaga ketenangan agar tidak ada ketegangan akibat isu-isu agama yang tidak lazim. Dari Ternate, Maluku Utara, Nadila Saleh, TV One mengabarkan.